Masuk dalam grup mudah, Harimau Malaya berpeluang besar lolos Piala Dunia 2026. Mohon subscribe dahulu supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Harimau Malaya menghadapi tantangan yang cukup mudah pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Ya, undian yang berlangsung di AFC House Bukit Jalil, pasukan Harimau Malaya ditempatkan dalam pot 3 bersama tim-tim seperti Thailand, Filipina, Korea Utara, dan Turmenistan. Berdasarkan hasil undian itu Malaysia berada di grup D, bersama Oman, Kyrgyzstan dan pemenang putaran pertama antara Taiwan atau Timor Leste. Di atas kertas hasil undian ini dinilai cukup membuka jalan bagi Harimau Malaya untuk lolos ke Piala Dunia dan ke Piala Asia 2027. Melalui format kompetisi yang ditetapkan oleh HFC, putaran kedua nantinya akan dibagi menjadi 9 grup dengan masing-masing grup berisikan 4 tim. Dimana 2 tim terbaik dari 9 grup kualifikasi babak kedua ini nantinya akan langsung lolos ke putaran final Piala Asia 2027, sedangkan tim yang kalah akan melaju ke babak ketiga kualifikasi. Piala Asia 2027 sendiri akan berlangsung di Arab Saudi yang terpilih sebagai tuan rumah resmi, sedangkan Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.